Perusahaan pertambangan PT Toshida Indonesia yang beroperasi di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara diduga merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah dari izin usaha pertambangan atau IUP yang diberikan. Dugaan kerugian negara tersebut ditimbulkan dari kewajiban membayar penerimaan negara bukan pajak PNBP yang tidak dilakukan sejak tahun 2010 hingga 2020. Meski izin usaha pertambangan PT Toshida telah dicabut, sejak akhir tahun 2020 lalu perusahaan itu masih melakukan eksplorasi dan aktivitas penjualan orain nikel keluar wilayah sehingga setelah dihitung kerugian negara naik menjadi 190 miliar rupiah dari sebelumnya hanya 151 miliar rupiah. Kasih PENKOM Kejati Sultra, Dodi pada Rabu 16 Juni menjelaskan selain kewajiban tersebut, PT Toshida juga tidak memiliki izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH tidak membayarkan royalti serta sejumlah kewajiban lainnya. Dalam mengungkap kasus dugaan korupsi ini, Kejati Sultra melakukan pemeriksaan sejumlah dokumen beberapa diantaranya berada di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Sulawesi Tenggara seperti rencana kegiatan anggaran belanja dan perizinan aktivitas pertambangan. Di antaranya harus membayar NBB-PKH, royalti, kemudian dana program pemberian masyarakat dan CSR. Tapi dari tahun 2010 sampai dengan 2020, tidak dilakukan kewajiban tersebut sehingga membutuhkan kerugian bagi negara. Kemudian sekitar akhir tahun 2020, izinnya dicabut. Tapi setelah dicabut izinnya, tetap melakukan usaha. Sebelumnya, tim khusus pemberantasan korupsi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara melakukan penggeledahan di kantor ESDM Sultra pada Senin 14 Juni dalam dugaan tindak pidana korupsi pertambangan. Dalam penggeledahan itu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara mengamankan sejumlah dokumen penting terkait dugaan korupsi PT Toshida Indonesia yang melibatkan dinas ESDM Sulawesi Tenggara. Dari Kendari Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.